Oke teman-teman, Pada kali ini saya membawakan IJRP redistribute static. Disini kalau sebelumnya kita mengekspresi sebuah network itu melalui perintah network atau dengan IP address. Kita bisa juga menggunakan redistribute static. Oke, disini kita masih menggunakan topology sama dengan sebelumnya. Kemudian saya juga sudah menggunakan konfigurasi basically yang ada pada router 1, router 2, router 3. Kemudian disini kita akan membuat interface loopback di router 1 yang kemudian akan di redistribute pada router 2 sehingga router interface loopback yang tidak diadvertise pada EJRP di router 1 dapat dikenali pada router 3 melalui redistribute static di router 2. Oke, saya juga masih menggunakan basically konfigurasi yang ada pada router sebelumnya. untuk lebih memastikan coba kita tes dulu. Kita pastikan saja disini agar interface loopback pada router 2 dan router 3 bisa di ping melalui router 1. ini bisa ya. Oke, sekarang akan saya create interface loopback yang belum diadvertise pada router 1. misalkan saja misalkan saya create interface loopback 20 misalkan saya beri IP addressnya 20. 20. 20. 21. Oke, namun disini tidak diadvertise ke dalam EJRP melainkan akan saya redistribute di router 2 melalui perintah redistribute static. oke, 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 kanfigurasi terminal. sebelumnya saya buat IP root staticnya dulu untuk menuju interface loopback 20 tersebut. IP root 1 melalui 12.12.12.1 ini adalah IP address serial 00 pada router 1. oke, selanjutnya saya masuk ke router EJRP 10. coba sebelumnya saya pastikan dulu dia menggunakan otomime sistem berapa ya. ada router EJRP nya. ya benar 10. router EJRP 10. kemudian saya redistribute dengan menggunakan perintah redistribute static. maka IP root static tersebut akan di redistribute ke dalam network EJRP mengunjung R3. untuk itu kita coba langsung verifikasi di router 3. setelah IP root terlihat di sini ya terlihat di sini Dx yaitu ini adalah D nya EJRP sedangkan Ix nya itu adalah EJRP eksternal artinya dia bukan dari network EJRP melainkan dari network static yang di redistribute ke dalam EJRP terlihat di sini terlihat bahwasannya di sini ada network ada IP address 20.2.2.2.1 dimana itu adalah IP address interface loopback 20 yang kita krediru ter satu. ya ini ada administrative distance untuk EJRP eksternal yaitu 1.7. oke di sini juga terdapat dia 23232323.1 dimana itu adalah IP address nya 232323.1 itu adalah IP address nya di router 2 kita kasih tinggal 0.0. oke coba sekarang kita tes pin pin 20.2.2.2.1 oke bisa artinya rutin starting nya sudah di redistribute ke EJRP ke semua router sehingga IP interface goback router 1 yang tidak di advertise ke dalam network EJRP dapat di jangka oleh router 3 teman-teman mungkin disampai disini untuk lab EJRP redistribute static kita ketemu lagi pada lab selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh